Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait penyaluran bantuan uang PKH tahap keempat Maupun pencairan PPNT tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Yang sebentar lagi dalam waktu dekat Uang PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima Ini akan segera dicairkan Di wilayah satu, wilayah dua maupun di wilayah tiga Para KPM yang merasa sudah cair Bantuan PKH dan PPNT-nya di tahap sebelumnya Sudah lancar cair Jangan sampai tertinggal informasi ini Kemudian kabar pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPNT tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Ini akan disalurkan di wilayah satu, wilayah dua maupun di wilayah tiga Pada bulan Juli tahun 2024 Bagi para KPM yang masih belum paham Anda sebenarnya masuk di wilayah mana Apakah masuk di wilayah satu, masuk wilayah dua atau di wilayah tiga Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat Maupun PPNT tahap kelima Alokasi bulan Juli dan Agustus Sebentar lagi akan segera dimulai proses pencairannya Bagi Anda KPM PKH yang merasa sudah cair Bantuannya kemarin lancar Tidak ada masalah Saya doakan semoga pada pencairan Bantuan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima besok Semoga uang PKH dan PPNT Anda Masih tetap lancar cair Tidak ada kendala Kemudian perlu diketahui bersama bahwa pencairan PKH Itu dicairkannya masih 2 bulan sekali Dan PPNT cair setiap 2 bulan sekali Alokasi Juli dan Agustus Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkannya Melalui kartu KKS Merah Putih Bagi Anda KPM yang merasa Belum paham, belum tahu Anda masuk di wilayah mana Apakah masuk wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Simak daftar daerah yang masuk di dalam daerah wilayah 1 Ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Bangka, Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Kemudian daftar wilayah yang masuk di wilayah 2 Ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Beli, NTT, dan NTP Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Dan itulah daftar wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 Yang bersiap akan segera disalurkan Untuk bantuan PKH tahap keempat maupun bantuan PPinti tahap kelima Yang harus diketahui bersama bahwa pada bulan Juli di tahun 2024 Perintah akan kembali mencairkan beberapa bantuan sosial Ini akan disalurkan pada bulan Juli tahun 2024 Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah di Indonesia Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Juli Yang bisa dirasakan manfaatnya kembali oleh semua KPM Langsung saja bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan PKH tahap keempat Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan Juli Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang dicairkan setiap 2 bulan Dan ini khusus bagi KPM PKH Yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap keempat Itu cairnya setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Dan bagi KPM PKH yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bantuan PKH itu dicairkannya setiap 3 bulan sekali Bagi KPM PKH yang cairnya lewat PT.Pos Uang PKH tahap keempat siap-siap akan segera cair Bulan Juli merupakan bulan pencairan PKH tahap keempat Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan dicairkan kembali pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu diperpanjang proses pencairannya Kebijakan untuk memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kg Itu harusnya berakhir pada bulan Juni tahun 2024 Namun pemerintah baru-baru ini Memperpanjang bantuan pangan beras 10 kg Hingga bulan Desember tahun 2024 Yang akan disalurkan kepada sebanyak kurang lebihnya 22 juta keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Hingga bulan Desember tahun 2024 Alhamdulillah bagi para KPM PKH dan PBNT Ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Dan ini khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendikbud Ristek Bantuan tambahan khusus KPM PKH dan PBNT yang mempunyai anak sekolah Berdasarkan informasi yang dihimpun pemerintah Ini masih melanjutkan program Bansos PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun untuk bantuan PIP tahun 2024 Dana PIP tahun 2024 tersebut ini akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD SMP SMA Proses penyaluran dana PIP 2024 itu dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah di tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 kemarin Bantuan PIP tahap 2 itu akan direncanakan disalurkan di antara bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Pelajar penerima bantuan PIP tahap 2 ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian untuk bantuan PIP tahap ketiga itu direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KP, PKH, dan BIP Inti Kategori yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk menjadi penerima bantuan PIP dan sudah di-SK-kan sebagai penerima bantuan PIP Siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan komplementari Uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan Juli tahun 2024 Merupakan masih bulan pencairan bantuan PIP untuk tahap yang kedua Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan dicairkan pada bulan Juli Ini adalah untuk bantuan PIP Inti tahap keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Diprediksi proses pencairannya ini senilai Rp400.000 dua bulan sekaligus Yang akan disalurkan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Kemudian bantuan sosial yang kelima yang akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Ini diprediksi adalah bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan senilai Rp600.000 Pada bulan Juli tahun 2024 diprediksi sudah ada titik terang terkait pencairan bantuan BLT MRP Rp600.000 Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya